Intro Hujan lebat disertai badai petir melanda bagian utara Kerajaan Arab Saudi pada Senin 29 April. Akibatnya sejumlah daerah mengalami banjur bandang termasuk Madinah. Rekaman video yang dirilis AFP memperlihatkan jalanan kota Madinah dan sekitarnya tergenang air. Kondisi ini membuat arus lalu lintas tersendat karena mobil terpaksa menerjang banjar. Pemerintah pun terpaksa menutup sekolah-sekolah dan aktivitas belajar dilakukan secara daring. Pusat Meteorologi Nasional Saudi mengeluarkan peringatan merah untuk wilayah Madinah pada Senin pagi. Hujan lebat disertai angin kencang diperkirakan masih terjadi hingga beberapa waktu ke depan. Sebagai informasi, Madinah adalah rumah bagi Masjid Al-Nabawi, situs tersuci kedua umat Islam dan tempat pemakaman Nabi Muhammad. Banjir yang melanda kota ini hanya terjadi berselang beberapa hari setelah banjir di Uni Emirat Arab dan Oman. Dari hasil analisis tingginya curah hujan di Saudi sepanjang tahun ini, sebagian disebabkan oleh perubahan iklim global. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.